Kepolisian daerah Bali menetapkan dua tersangka kasus jatuhnya lift resort di Ubud yang menewaskan lima karyawannya. Kedua tersangka adalah teknisi lift dan pemilik sekaligus manajer operasional Ayutera Resort. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 26 saksi dan 6 ahli dalam kasus tersebut. Polisi juga telah melakukan rekonstruksi dan mengumpulkan 11 alat bukti berupa talisling, bantalan rem, dan peralatan lain pada lift yang mengalami musibah di Ayutera Resort Ubud, Gianyar, Bali. Penyidik menemukan unsur kelalaian dan pengoperasian lift yang tidak sesuai standar keselamatan kerja. Polisi juga mengungkapkan adanya modus pengurangan talisling dari tiga tali menjadi satu tali yang tidak sesuai dengan standar. Berhadap saksi Mujiana selaku mekalik inklinator yang sesuai data Kementerian Tenaga Kerja tidak terintegrasi sebagai ahli K3 elevator dan eskalator. Dan saksi Mujiana ini merancang membuat dan mengoperasikan inklinator tanpa menggunakan ketentuan K3 sehingga seperti mana diatur dalam Peraturan Menteri Ketendangan Kerjaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, elevator dan eskalator. Sehingga inklinator yang ada di Ayutera Resort tidak sesuai standar dan menyebabkan talisling putus hingga adanya korban jiwa. Terhadap saksi Mujiana dapat ditinggalkan status menjadi tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.